Lu punya sosok gitaris favorit ga? Mau yang di dalam negeri atau di luar negeri ya Mungkin gua pasti tau nih, di dalam negeri pasti gua Gitaris favoritnya dia ya kan? Tapi mau di luar negeri ga tau nih Di luar negeri ada? Engga ba ya, aku kalo misalnya di gudu ada Avery ya? Ada Avery? Sama Isyana ya? Iya Yang kemarin direksion tuh keren juga tuh Ada Avery? Ada Avery kan gendernya kayak lebih ke ini ya Blues-blues apa? Fusion-fusion gitu ya Dia dancing jauh banget ya Awalnya lu males-malesan Cuman kalo niat sendiri mau, ya pasti bisa Sekarang lu percaya ga sih kalo gitar itu Hanya untuk yang berbakat? Engga kok Engga, kayak semua orang ga bisa main Asal malam aja Sama kalo misalnya emang niat dari hati gitu Halo, balik lagi sama gua Sigit dari Nafiri Musik Disini gua sebagai ketua GC-GC Baru kedatangan tamu yang sangat luar biasa Ini sangat fenomena Karena waktu itu pas kita posting Gua videonya langsung tonton jutaan orang Wow, beribu banget Belum kan ya Komennya banyak banget Biasanya ya Karena cowok-cowok semua Tiba-tiba ada satu orang Perempuan cantik Wow, banyak sekali yang komen Ngeri banget Ini gua bersama Sita Sita dari mana nih? Aku dari Tangerang Dari Tangerang B-nya punya band B-nya Syahitya Band Syahitya Band Syahitya Band Ya, semua itu ya Sita di Syahitya megang apa? Syahitya Eh, Syahitya megang Aku megang Aku sebagai gitaris Gitaris Terus kayak Kan misalnya gitarisnya ada dua Iya Jadi yang pertama tuh udah mulai duluan gitu Jadi aku baru diajaknya Pas Syahitya masih baru apa ya Belum mulai semuanya gitu loh Berarti pas udah mulai jalan ya Iya baru mulai jalan Setelah mulai jalan Sini gua mau nanya Ini banyak banget yang nanya ke gua DM ya lebih tepatnya Apa arti Syahitya itu? Oke, Syahitya itu tuh sebenernya bukan kesingkatan atau apa ya Iya Jadi tuh dia Apa namanya Dari bahasa Sangsekerta Artinya tuh Solidaritas gitu Bahasa Sangsekerta artinya Solidaritas Itu satu bentisnya berapa orang? 6 orang Kebetulan cewek semua Iya, cewek semua Gak mau coba personil cowok Gak mau Jadi awalnya pas sebelum aku masuk Emang ada personil cowok Dia tubuh bis Oh Terus keluar Akhirnya ganti cewek gitu Siapa tau kan gua mau daftar Kan gua masih muda juga Gak bisa dong Gua masih muda juga Jadi mau daftar Gece-gece Bisa merambah ke dunia perbenan Ngeri juga tuh Kenapa Syahitya? Dan siapa yang ciptakan atau memberikan nama itu? Memberikan nama Syahitya? Apa ya Karena aku masuknya belakangan Ya Jadi tuh Terbentuknya tuh gara-gara Jadi temen-temen aku kan satu sekolah Ah Tapi itu ada kelas sih Jadi kan satu sekolah Berarti Syahita paling tua Ya Ada sama temen aku juga Manteng keyboardist aku Oke Oke Jadi dia tuh terbentuknya Gara-gara mau pensi Terus si gitari itu Yang sebagai basisnya Dia ngajakin temen aku Buat ikutan pensi Itu dicari tuh Gitarisnya siapa nih Terus gitaris yang pertama tuh Ada namanya Nindi Akhirnya dibentuk Syahitya Sama yang keyboardist cowok itu Oh Jadi yang memberikan nama itu keyboardist cowok itu? Apanya yang memberikan nama Syahitya? Engga 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 Gua kayaknya ga fokus nih Gara-gara cakep banget nih orang ya Gila lagi lanjut 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 Yang apa ya Bikin Syahitya tuh bareng-bareng gitu Ini namanya melapain gitu Kalau masalah tuh awalnya namanya Enter5V atau apa gitu Ngeri juga ya Namanya serem juga ya Enter5V Ngeri Akhirnya cari-cari bahasa topet yang pertama ya Yang cocok Lainnya Syahitya Ya udah Artinya kan juga usah menjadi tas Ngeri banget nih Ini Syahitya yang tonton nih Kayaknya soalnya gua ngeliat Saiti tuh keren-keren juga performernya ngeri-ngeri pokoknya nah gua mau nanya juga, lu sebelum bergabung sama Saiti apa? punya band sendiri atau lu main-main solo aja sendiri gitu loh? engga, aku sebenernya main solo-solo aja tapi juga pas sebelum masuk Saiti tuh main guitar aku masih cemen banget lu dulu libi sektor pertama kali? waktu pertama kali main sektor ya? itu mainnya dua kunci, ini gece-gece nih ini kan mungkin banyak yang nanya tadi udah disempat dijawab juga kenapa sih sahitnya harus perempuan semua? apa enggak lu coba harus adalah laki satu gitu? kan supaya ada yang melindungi enggak, karena ya ciri khas aja gitu kan jarang berband cewek semua ya di Indonesia ya karena jarang banget band cewek semua jadi ya biar ciri khas aja gitu ditanggara, oh ada band cewek gitu terus bisa mencari-cari dia mainin album musik semua jadi kan kayak ini sahitnya tuh mau nanya juga dia itu cover atau punya laku sendiri atau udah punya album sekarang? awalnya kita cover terus akhirnya terus awalnya cover, akhirnya kita bikin lagu judulnya Jangan Ragu sama Rasa jadi kita udah bikin dua single Jangan Ragu dan Rasa sebenernya yang nyiptain tuh namanya Ong Ed Bung enggak, pelantinya oke, nanti kita bahas Ong Ed Bung tuh siapa? apa kayak Edi Bung Lot atau Edi Bung Lot? itu sahitnya tuh jendrenya apa sih musiknya? apakah rock, klasik, jazz, atau pop gitu? ya sahitnya tuh jendrenya alternatif pop-rock jadi bisa pop, bisa rock gitu berarti dengan paramour gitu gitu? eh enggak, enggak paramour itu enggak pop-rock pop-rock itu berarti kayak siapa ya pop-rock pop-rock itu kayak siapa ya? siapa pop-rock? enggak, keren lu main musik nih terus kan misalnya kayak ada wah gue pengen main gitar tuh gara-gara diliat dia nih gitu atau band ini tuh sukanya nah sahitnya tuh punya kayak gitu ya sih enggak, sahitnya tuh kayak misalnya kita mau bawain lagu ini ini tuh tergantung misalnya mau dibawainnya tuh kayak mau dibikin kayak musik rock atau kayak jazz gitu kayak kemarin kan aku cover kita cover romba dan tiba itu dibikin jazz dibikin jazz? berarti nih eh bukan romba dan tiba dia apa ya? kan gue tau ya? kan situ yang lain romba dan apa judulnya? railah kemenangan railah kemenangan berarti gigi ya? iya gigi gigi iya gigi gigi ya? nah lu sebelum menjadi guitarist apa lu pernah coba alat-alat musik lain? kayak bass, drum atau rebana gitu? atau trompet? emang lu langsung gitar? langsung gitar, cuman kayak awalnya kan akustik kan? terus kakak aku punya gitar listrik tuh akhirnya aku cobain aja terus kayaknya kayak ya masih cupu-cupu gitu deh cupu-cupu ya? terus akhirnya masuk ke hit ya diajarin sama om Edbung itu yaudah akhirnya gitar listrik aja sampe sekarang nah lu tuh bandnya ini emang dari festival? atau band-band indie? atau udah masuk label? masuk label belum kayak awalnya ikut festival gitu terus kayak masuk dunia entertainment kayak bikin cover gitu-gitu terus sampe sekarang sih belum masuk label gitu loh lu udah berapa banyak ikutin festival-festival? berarti kan udah sering pengalaman udah banyak nih iya karena main-main festival misalnya ngeri-ngeri banget nih festival dulu kan ada pensi ya pensi-pensi begitu ya tapi kalo sekarang gua gak tau pensinya apa ngeri-ngeri jaman dulu sekarang kan pensinya online jadinya ya pandemi ya sayang banget pandemi tapi sulung pandemi? pandemi sehari bisa X sehari minggu bisa berapa kali? bergantung bergantung jadi dulu tuh pokoknya satu bulan tuh pasti pasti ada mampung kayak misalnya ikut festival kalo gak diajak kayak diundang ke acara-acara tertentu gitu kayak misalnya disuruh nampil di kayak apa ya di GOR gitu tuh gak sih? GOR tuh? lo kelanggang olahraga? iya gue pikirnya di pinggir tuh gue gak usah gak nyampe di GOR ya kelanggang olahraga remaja ini lu baik lu harus tau nih GOR ini apa nah ini kan tadi yang gue udah pernah bahas tadi yang masalah si Edbung sebenernya sosok Edbung itu siapa sih? Edbung itu Edbung itu kayak sosok apa ya? ayah kayak terus pelatih untuk kita semua gitu loh jadi dia tuh yang ngajarin ngajarin Saidya terus ngajarin aku juga dari awal sampe dari awal dari siapa-apa sampe sekarang gitu loh terus kayak dia juga yang bikin semua gue Saidya liriknya ya lu berarti belajar gitar tuh otomotif? waduh otomotif tuh otodidak apa belajar? sama ada burunya atau? awalnya otodidak nggak otodidak paling sampe dibantu sama kakak aku aja sih kakaknya pernah dateng ke sini juga iya tapi sekarang nggak dateng ya dia ya? dia lagi pergi oh macam itu harusnya dia ikut tuh tau apa ada rencana untuk masuk ke label gak sih lu? punya rencana gak sih? ada sih punya rencana punya ya? ya pastilah yang punya rencana kalau sekarang tapi kan sekarang banyak kan anak-anak indie ya? kayak pambungkas gitu terus kayak kalau sekarang mungkin siapa itu? Bene Iga Mas Arti siapa? Barasuara oh Barasuara Barasuara itu indie juga terus Nadina Amiza Hindia gitu ya Hindia itu kan banyak-banyak indie lu nggak mau ikut jalur indie gitu? nggak sih ya sebenernya iya beda nih ini ngeri nih cewek-cewek juga satu gua main 2 kunci aja nggak bisa-bisa sampe sekarang nah ini udah kemana-mana festival ngeri juga nih sekarang apalagi gua main gua bingung nih masanya ini orang cak juga ada? masalahnya ya gua kalo mau ganjen juga entahlah ada yang nonton di rumah ya gua aduh gua kayaknya bingung juga nih nah sekarang gua mau nanya apa sih rencana lu sama sahib itu ke depannya apalagi kan sekarang lagi kayak kondisi pandemi kayak gini lu ada punya planning apa gitu? apa ya? mau bikin lagu atau kapal iya bikin lagu ma stream terus kayak masuk label terus apa ya? pokoknya banyak-banyakin konten gitu loh di youtube jadi secara langsung kan kita jadi makin naik gitu kan jadi bikin banyak-banyak konten aja eh siapa tau orang-orang pada kemasan nama youtube-nya nama youtube-nya sahitya ben pokoknya youtube sahitya ben IG juga sahitya ben terus di juks sama di spotify udah ada juga di spotify di itunes juga udah ada di itunes sekarang gua gak punya iphone gua nonton di spotify aja deh dengerin ya di spotify gua sih dengerin inggris lah kelimet-kelimet gua ngomong ya aduh gua menggunakan ini itu kan dalam berenam cewek semua pasti kan ada yang kress-kress apalagi cewek nih maaf-maaf ya biasanya kan ada yang ngomongnya ini ngomongnya itu apa lu selama dari pas awal dateng sampai sekarang udah pernah nanti-ganti member tuh? udah jadi vokalis aku yang dulu itu kan apa namanya pernah pokoknya awal banget vokalis yang pertama itu keluar gara-gara ada masalah ada masalah pribadi gitu terus akhirnya udah diganti vokalis namanya Alisa terus kemarin keyboardis aku juga udah keluar bukan ada lagi ceweknya temen aku tuh yang ajakin masuk saya udah keluar dia keluar gara-gara kan apa ya bentar itu kan dia kelas 12 sama kayak aku terus dia katanya mau fokus belajar sama tiap kan dia ada lesmu jadinya gak bisa bagi waktunya gitu betul berarti lu sekarang kelas 3 SMA 12 masih kelas 11 oh kelas 11 mau ke 12 ya iya soalnya jaman gue jaman caturulan anjir sekarang gue bingung ya eh lah lu kan gue mau nanya gitu nih kenapa lu lebih memilih untuk memain gitar apa punya lu ngeliat siapa sih sosok dalam bermain gitar lu ngeliat siapa tiba-tiba aku mau main gitar gitu apa ya jarang aja di indonesia kan cewek cewek menginal kan dikirk jadi kayak enggak tau suka aja tipe bahkan lu luar negeri banyak ya gak tau sih luar negeri banyak ya di indonesia kayak jarang riviera kan paling kayak daniel riadi gitu kan iya, dia suka main gitar tuh gua mau fans juga tuh sama band ini iya, lu udah oh jadi ngomongin cici, ntar lu jadi lu akhirnya mutusin untuk main gitar memang dari pertama lu mau di awal mau main musik tuh emang mau gitar udah ga mau yang lain? ga mau langsung kayak drum gitu main gitar nih langsung nih dan untuk lu yang misalkan ga bisa-bisa main gitar lu jangan pantas malah ini cewe aja bisa main gitar ini cowok cowok mau kodo, pasti lu yang main gitar asok waduh, bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sekarang total gitarnya dirumuhnya udah ada berapa? gitar akustiknya ada 2 akustiknya ada 2 nama listriknya ada 3, 5 total 5, ngeri tuh ngeri, ini udah masuk aderjiknya cek ini gausah diaudisi, udah langsung masuk Pertama, cantik. Udah pasti nih, cantik nih. Kedua, udah bisa main gitar. Ketiga, gitarnya juga banyak. Ada lima. Jadi buat apa lagi? Gir, ini mau di itu gak? Mau di audisi gak usah, langsung masuk deh. Udah langsung masuk aja. Ada gitar favorit atau gitar impian yang belum terealisasikan. Misalnya lo kayak pengen, aduh gue punya Vander, Gibson, atau Les Paul. Iya sih, pengen punya Gibson sama Ibanez. Banyak yang bilang tuh Gibson adalah sebuah pencapaian. Jadi ini paham banget ini. Paham banget ini. Gibson adalah sebuah pencapaian pada gitaris. Kebanyakan banyak yang bilang gitu. Dan lo berarti salah satunya juga ya? Iya dong. Suka. Lo emang suka sama kayak di Les Paul tuh kan ada kayak Slash, Jerry Moore. Lo suka dengerin mereka? Enggak sih. Enggak dengerin. Cuman yang suka aja. Suka aja bentuknya ya. Gue pikir suka Slash lo. Gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Lo punya sosok gitaris favorit gak? Mau yang di dalam negeri atau di luar negeri ya. Mungkin gue pasti tau nih. Di dalam negeri pasti gue. Gitaris favoritnya dia ya kan? Tapi kalau di luar negeri gak tau nih. Di luar negeri ada. Enggak bang. Kalo misalnya di Indonesia ada Adi Avery ya? Adi Avery? Sama Isiana ya? Iya. Yang kemarin di Leksyon tuh keren juga tuh. Amat lihat squad. Adi Avery? Adi Avery kan gendernya kayak lebih ke ini ya? Blues-blues apa? Iya kayak blues. Fusion-fusion gitu ya. Adi Avery jauh banget. Tapi maksudnya lo di luar negeri? Luar negeri? Aduh lupa. Aku sering nontonin Youtube-nya. Video-videonya. Oh youtuber? Iya, youtuber cowok. Sama kalau misalnya cewek ada namanya Sophie... Apa ya? Tunggu sana ya? Sophie Burel baru. Aku ketikin bacanya. Kamu nih. Tapi itu beneran banget. Berarti lu memang ngeliat mereka ya? Iya. Untuk jadi gitaris kayak sekarang. Berarti lu ada yang dihitungin juga. Kalo gua gak pernah punya favorit sih. Gitaris. Karena gua bukan gitaris. Gini. Gitu banget ya? Lu kan tadi punya gitar 5 ya? Tiga elektrik, dua akustik. Itu yang di rumah tuh yang elektrik apa aja? Elektrik tuh ada sektor. Oh waktu itu sektor Sun Valley. Terus sama? Sama yang Soloking. Soloking tuh. Soloking tuh. Itu banyak yang bilang Soloking enak apa kagak? Enak apa kagak? Nih lu bukti ini. Nih orangnya ada di sini. Iya. Dia pake Soloking. Bukan di endorse ya. Lu pake Soloking. Lu emang dia beli. Lu jangan banyak nanya. Beli dulu. Baru nanya. Lu kan punya Soloking. Itu yang seterah tele? Hmm. Tele. Tele. Yang flame flame itu ya. Bengal. Bengal Burst. Tele custom Bengal Burst. Nah. Lu kan mau milih Soloking. Emang lu. Maksudnya. Apa sih yang lu bisa pilih dari Soloking itu? Kenapa lu mau milih Soloking? Karena enak aja dimainin gitu loh. Terus udah gitu kayak worth it aja. Gak mahal, gak murah. Jadi kayak. Tuh. Cukup banget ya. Cukup banget ya. Cukup banget ya. Udah gitu juga enak banget dimaininnya. Soloking. Ringan juga. Kayak. Iya. Tuk ya. Nih Soloking nih. Lu dengerin nih dari orang yang punya gitar Soloking. Ini masih banyak banget yang nanya. Soloking enak gak sih? Enak gak sih? Enak ya. Dijelasin sama Mbak Sita. Pasti enak. Gitarnya. Kalau gak enak dia pasti gak beli. Iya kan. Nih. Lu kalau misalnya gak bergabung sama Sahitya. Atau lu tidak bermain gitar. Apa sih lu kayak punya cita-cita apa gitu? Pengen jadi apa sih? Apa ya. Awalnya emang. Belum kekiran sih. Maksudnya kayak. Aku aja pas diajaknya masuknya tuh kayak. Ah kita beneran ini gue ngeband gitu loh. Kayak awalnya kan memang cuman main gitar akustik aja. Solo sendiri yang di kamar gitu kan. Terus ngelit-ngelit sendiri dari Youtube. Terus kayak tiba-tiba teman aku ngajakin lo Sahitya ngeband. Terus kayak apa namanya. Bingung gitu kayak ini. Beneran gak-bener ragu gitu. Awalnya yang masuk apa enggak. Iya. Kata mama sama papa kayak. Yaudah masuk aja nambahin pengalaman juga. Betul. Itu dia pengalaman itu penting banget. Masih muda gitu ya kan. Betul. Apalagi umurnya sekarang. 16 tahun. 16 tahun tuh. 16 tahun pasti masih muda. Perjalanan masih panjang banget. Jadi masih banyaknya gini. Cuman tiduran gitu. Betul. Tapi gue waktu kecil kebanyakan main gundu. Main gundu main jamban. Main benteng. Sekarang. Sekarang. Duh. Kecil kecil udah bisa main gitar. Jadi gue tanya sama lu. Lu bisa main gitarnya ada kecilnya. Gak bisa. Apalagi. Kebanyakan main cewe aja. Eh lu kegiatan sehari-hari kan ini pandemi ya. Pandemi. Sekolah semua online. Terus juga. Kalau mambung masih gak sih pandemi-pandemi gini? Tergantung. Misalnya kayak mambungnya tuh dimana gitu. Pernah waktu itu mambung di mall. Selalu ketemu di taman. Kayak. Semuanya tuh wajib banget pakai masker. Tapi kalau misalnya di panggung ya gak apa-apa. Lepas aja gitu lah. Karena susah juga ya. Iya susah. Nyanyi pakai masker gimana? Iya susah. Nyanyi pakai masker gimana. Terus lu kan kayak grab grab. Nah. Kayak lu kan gak mungkin dong main gitar bimong. Ya. Pasti ada kesono kesini ya. Ada gerak-gerakan. Kalau pakai masker kayak pernah ngambat juga kan. Nampasnya susah. Tapi abis dari. Keluar dari panggung juga langsung pakai masker. Tapi banyak yang ngajakin kayak online-online gitu. Manggung-manggungnya. Iya banyak sih. Banyak. Tapi dari sebelumnya nih. Dari sebelum sahitnya. Yang ini sebelum pandemi ya. Kita mundur lagi sebelum pandemi. Lebih banyak mana manggung sebelum pandemi atau sesudah? Sebelum bro. Sebelum ya. Karena pandemi berasa banget. Karena. Kayak gak bisa datang ke pensi gitu kan. Iya betul. Betul. Karena masih dilarang juga ya. Nanti semoga segera selesai. Biar kita bisa ngumpul-ngumpul lagi. Bisa main lagi. Karena beda banget hype-nya kayak gue nonton waktu itu. Kalau nonton DVD-nya tuh gimana? Iya. Kalau betul tuh. Gimana ya. Gak bisa tepok tangan. Gak bisa. Cuman bisa wow. Tapi dari virtual doang gitu. Karena yang kita kangen kan. Kalo pas penyanyi lagi lempar nih. Kita nyanyi lempar-lemparnya gitu kan. Gak bisa dengar keberisikan. Bener nih. Sayang banget. Semoga cepat selesai pandemi nya. Kita juga bisa nonton sahitya secara live. Iya. Biar lo semua tau tuh. Sahitya kayak apa gitu. Ya. Nah ini kan lo lagi SMA kelas 2. Terus mau kelas 3. Lo ada rencana kuliah? Atau langsung tetep fokus di musik? Atau lo langsung bekerja? Atau lo langsung bekerja? Kalo bisa kuliah. Tapi tetep fokus juga di musik. Jadi. Iya. Bagi waktunya lah gitu. Yang pentingnya tuh. Iya. Dari tugasnya. Terus misalnya kayak dawes apa gitu. Mata. Fokusnya kayak bentrok gitu. Sama buat latihan band-nya. Karena kepentingan penting banget. Iya. Apalagi di jaman sekarang. Lu bayangin kayak sekarang itu pas pandemi. Banyak yang. Musisi-musisi kan. Aduh. Anjur banget kan. Apalagi memang bener-bener. Dia tuh fokusnya di musisi. Gitu. Udah lagi bentuk. Kasih banget ya. Lu mau bakal nambah koleksi lagi atau enggak? Siapa tau si Sita ini bisa jadi kolektor. Karena. Oh iya. Dia dulu bicara dong ya? Karena aku jarang banget kolektor perempuan. Kemarin ada customer datang kesini. Dia beli gitar JX 1000. Ibu. Gua nanya nih. Ibu. Ibu bisa main gitar? Enggak bisa. Oh ibu ibu. Terus ibu beli gitar buat apa? Karena saya mampu. Ngeri juga jawabannya ya. Dia bilangnya apa? Dia mau jadi kolektor gitar. Dia karena. Enggak tau apa yang mau dia lakuin. Terus dia ngeliat gitar. Ya udah mau koleksi gitar. Nah lu siapa tau kan. Ada resep yang lebih. Mau punya koleksi. Apalagi kita nanti kita doain. Supaya. Bisa segera. Punya Gibson. Amin. Yang penting Gibson. Yang gispawn. Yang gispawn yang sejuta sejuta itu loh. Yang Gibson nih. Ya. Nah. Sekarang gua mau nanya lagi. Ini yang paling. Banyak ditanya orang. Lu apa punya band favorit. Atau punya. Band ya ini band ya. Band favorit atau lagu favorit. Band favorit Indonesia atau luar negeri deh. Bebas. Kalo band apa ya. Dari Jepang. Dari Jepang. Dari Jepang. Jepang. Buat cairnya semua ada. Berarti ada Joko. Berarti ada Joko. Dia keren juga ya. Band-nya. Dari Jepang. Aku sering liat referensinya. Dari Jepang. Berarti keren juga ya. Tapi rock. Iya rock. Jepang rock ya. Pokoknya bingung-bingung saja band lah pokoknya. Jalan-jalan saya kayaknya terinspirasi ya. Masanya lu kan. Band-nya sukanya dari Jepang. Gitarisnya ADFRI. Maksudnya kan gak sinkron banget nih. Lu emang orangnya gitu ya. Random. Random. Kalo band-nya harus juga kayak. Random. Suka ini seperti itu ya. Kalau suka ya punya. Gitu lah. Jadi random. Jadi random. Bukan favorit satu orang gitu. Enggak. Apa aja maksudnya. Apa aja. Yang penting kalo misalnya ini enak terus bagus ya. Bener. Karena yang kadang ya. Itu kan buat nambah referensi kita. Iya. Jadi jangan selalu mengkotak-kotakan. Gue sukanya pop. Udah pop aja. Lo gak dengerin metal. Lo gak dengerin popang. Gak dengerin ini dan itu gitu. Tapi lo harus dengerin satu dua lagunya mereka. Siapa tau buat jadi referensi lo kedepannya. Gitu. Nah ini yang gue paling tanya nih. Ini banyak banget request-an lagi. Kak Sita. Kak Sita. Kak Sita punya cowok atau tidak? Iya. Ini paling ngeri nih. Ini lo ngomong sama orangnya langsung nih. Biar gak ada yang ngejar-ngejar gue lagi. Engga. Aku baru punya. Engga apa. Gagemmu ya. Yakin? Iya. Ntar ada yang marah lo. Ya gak tau. Ini ngomongnya nih. Ini ngomongnya nih. Jadi lo follow nih IG-nya. Tapi itu apa? IG lo pribadi? Yang Sita SHW. Yang Sita nih. Lo follow nih. Siapa tau nanti bisa jadi berjodoh. Engga gak tau. Ini berarti lo belum punya cowok ya? Iya. Jadi banyak yang nanya nih. Soalnya. Gue capek banget. Campe banget gue balesinnya DM. Bang lo tanyain bang yang gitarnya itu. Punya cowok gak? Eh punya cowok gak? Punya cowok gak? Ya lo tanya aja langsung atau lo DM langsung deh. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita udah banyak banget nanya-nanya sama si Sita ini. Tentang. Bicara apa? Bermain Gita. Tentang kehidupan pribadi dia. Gitu. Nanti kalo lo mau nanya-nanya lebih banyak lagi lo bisa DM dia. Atau bisa subscribe. Eh subscribe Youtube-nya dia. Pokoknya bisa lo cari tau lah tentang dia. Pokoknya banyak lah. Youtube saya Tiaben. Aku gak punya Youtube. Oh iya saya Tiaben ya. Youtube-nya saya Tiaben. Berarti itu jangan macem-macem nanya-nya. Kalau di Saitiaben. Jangan lupa follow juga Instagram-nya Saitiaben ya. Nah. Sama subscribe si Youtube-nya. Subscribe si Youtube-nya. Itu follower-nya udah bang? Eh Pak. Seribu berapa gitu? Seribu medik ya? Seribu ya? Seribu tuh. The AdSense. Curut AdSense. Ngeri. Udah. Pokoknya segini dulu perbincangan gue sama Sita. Semoga nanti. Ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang mau belajar main gitar. Jangan capek untuk main gitar. Karena Sita juga dari awalnya belum bisa sampai sekarang. Awalnya tuh males-malesan. Tapi kalau niat sendiri mau ya pasti bisa. Sekarang lu percaya gak sih misalkan kalau gitar itu hanya untuk yang berbakat? Enggak kok. Enggak ya? Enggak. Kayak semua orang gak bisa main asal-malesan aja. Sama kalau misalnya emang niat dari hati gitu. Kan punya yang bilang. Ah ini mah. Kalau emang gue susah belajar karena gue gak punya bakat. Enggak lah ya. Lu bisa aja kan. Mungkin si Sita awalnya gak punya bakat tapi karena sering dilatih. Sering banget. Kadang orang juga yang punya bakat tapi gak pernah dilatih ya. Karena percuma. Iya. Pokoknya segitu dulu nanti kita bakal bincang-bincang lagi. Mungkin siapa tahu kedepannya si Sita bisa bawa full band. Iya. Setelah itu nih ya. Jadi bisa ngobrol rame-rame nih. Lebih seru lagi. Kalau ini karena sendiri nanti kita bisa. Siapa tahu bisa undang dia lagi sama full bandnya atau enggak sama Pak Edbung. Iya. Pak Edbung. Gue tuh penasaran banget Pak Edbung itu. Karena dia tuh salah satu sosok yang paling berpengaruh untuk lo ya. Untuk band ya. Oke segitu dulu dari gue. Salam geci-geci. Oh gitu ya. Iya salam geci-geci. Gue punya ya. Thank you.